Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku bakal ngebahas tentang biaya liburan ke Taiwan. Berapa sih biaya yang harus kalian keluarkan kalau mau ke liburan ke Taiwan? Jadi biasanya tuh banyak teman-teman yang sebelum datang ke Taiwan untuk kuliah atau kerja, survei dulu nih untuk liju. Jadi dia liburan dulu di Taiwan. Tapi berhubung karena COVID-19, traveling kan jadi gak bisa bebas gitu ya. Karena aku pas lagi cari-cari tiket pesawat untuk bikin video ini pun sebenarnya agak susah. Karena jadi mahal gitu. Terus kayak kalau misalnya yang budget flight itu belum tentu dapet tiketnya. Jadi agak susah sih. Karena aku untuk video ini, aku buatnya kalau teman-teman mau liburan tanggal 24 Maret sampai 31 Maret, which is 1 minggu di Taiwan. Kira-kira berapa biayanya? Aku bakal ngebahas di video ini. Jadi please nonton sampai selesai. Lalu jangan lupa juga di subscribe channel aku. Nah, pertama-tama biaya yang teman-teman harus keluarin tentunya booking flight tickets. Yang aku udah cari-cari, udah aku research-research gitu ya. Budget flight yang masih terbang ke Taiwan itu adalah Jetstar. Tapi teman-teman harus transit di Singapura. Dan kalau misalnya sampai Maret pun COVID masih belum selesai. Dan sepertinya sih emang gak bakal selesai ya. Cuman kalau misalnya aku lihat tiket yang lebih jauh-jauh lagi itu susah dapetnya. Karena mereka mungkin dari maskapannya sendiri itu masih belum bisa memprediksikan sampai kapan sih COVID ini ada gitu. Maksudnya sampai kapan travel restrictions itu masih ada. Nah, yang aku rekomendasiin kalau teman-teman Maret mau kesini adalah China Airlines. Dan tiketnya itu untuk pulang pergi, satu orangnya itu harganya di Rp6.600.2.300. Jadi sekitar lebih mahal 10%, 20% gitu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya dibandingin sama yang normal. Tapi kalau misalnya lagi pake budget airlines kayak Jetstar, AirAsia, Tiger Air. Biasanya tuh pulang pergi Rp4.000.000 juga udah dapet gitu. Cuman karena lagi COVID. COVID, Tiger Air gak terbang, AirAsia juga gak terbang ke Taiwan. Jadi yang aku lihat cuma Jetstar yang masih terbang. Cuman ya masih kurang convenience juga lah. Karena masih harus transit di Singapura. Sedangkan kalau China Airlines itu langsung. Jadi terbang 4,5 jam atau 5 jam gitu. Langsung sampai di Taipei. Nah, kemudian biaya tempat tinggal. Biaya tempat tinggal itu aku cari yang paling atas, yang paling murah. Dan itu bentuknya hotel bintang 3. Jadi kalau teman-teman mau cari yang guesthouse, yang kayak hotel kapsul, itu up to you gitu loh. Kayak teman-teman, terserah teman-teman. Cuman hotel yang aku temuin ini di Taipei, dia lumayan murah. Karena mungkin aku bookingnya sekarang-sekarang ini kan. Dia kan 3 bulan sebelum hari H. Jadi dia harganya itu di Rp9.029.000. atau sekitar Rp4.500.000an gitu. Nah, hotel ini aku bakal recommended juga buat teman-teman. Karena setelah aku lihat-lihat di Agoda, itu lumayan banget. Kamarnya, kasurnya, lalu location-nya, itu semuanya oke. Dan sebenarnya kalau teman-teman Rp4.500.000an itu gak mahal karena teman-teman share room-nya gitu untuk berdua atau bertiga. Tapi ya mungkin berdua aja kali ya. Jadi sekitar Rp2.250.000an untuk satu orang. Lalu untuk biaya makan dan transportasi. Kalau lagi liburan, biasanya tuh harus sepuas-puasnya ya gak sih? Jadi kayak harus makan yang lagi pengen makan gitu. Jadi jangan ditahan-tahan gitu kan. Cuman makanan di Taiwan itu emang sebenarnya misalnya teman-teman memakan din taifung yang authentic Taiwan kan. Jadi biasanya itu traveler yang kesini itu pasti makan din taifung. Kalau yang dia perginya tuh kayak bergrup-grup itu sering banget aku lihat din taifung-nya tuh full of gas gitu kan. Jadi kayak banyak banget orangnya sampai aku makan aja gak bisa. Lalu din taifung itu sebenarnya kalau dirupiahin gak gitu mahal untuk satu orangnya. Sekitar Rp200.000 aja sebenarnya udah kencang buat satu orang. Dan menurut aku Rp200.000 itu kelebihan. Gak lah pas-pasan lagi Rp200.000 satu orang. Rp200.000 itu sekitar Rp500.000. Rp400.000 itu kalau teman-teman akan diluar yang makan sederhana. Kalau di Taipei kira-kira bisa buat dua kali sampai tiga kali makan. Jadi emang agak sayang. Cuman kan kalau teman-teman liburan ya jangan setengah-setengah gitu kan. Liburan sepuasnya. Lalu misalnya teman-teman makan din taifung dan makanan-makanan lainnya itu sebenarnya makanan yang lain juga kan gak gitu mahal. Ada yang murah, ada yang mahal. Tergantung kalau teman-teman makan di restoran, makan di mall. Of course, biayanya lebih tinggi. Tapi ya gak tinggi-tinggi banget. Paling satu orang Rp100.000 lah kalau makan di mall. Yang kayak di food court-food court gitu. Rp100.000 ya sama lah kayak di food court Jakarta kurang lebih. Terus kalau belum lagi kalau teman-teman mau makan McDonald's, KFC itu sebenarnya gak aku recommended sih. Karena disini di KFC itu banyak kan burger, ayam dan gak ada nasi. Belum tentu teman-teman kencang gitu. Oke, jadi kalau aku hitung-hitung untuk satu minggu tujuh hari, 24-31 itu kan 24 teman-teman makan di Jakarta sampai di sini itu kurang lebih udah malam juga. Jadi paling dinner gitu kan. Dan biasanya di hotel sediain sarapan gitu. Kalau hotel yang tadi ada gak ya sarapannya. Cuman itu di kesampingkan aja karena biaya breakfast disini juga relatif murah. Kayak itu cuman beli roti atau beli tanping gitu kan. Beli yang pancake Taiwan gitu juga gak mahal. Cuman Rp20.000 atau Rp30.000 sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000. Jadi itu gak usah dipusingin. Breakfast. Jadi yang kita harus pusingin adalah lunch dan dinner. Kalau kita hitung secara traveler ya. Kalau untuk traveler menurut aku satu hari itu harus menyediakan budget untuk makan dan transport sekitar Rp400.800 NT. Kayaknya udah lebih dari jauh cukup ya. Cuman itu gak termasuk kalau teman-teman mau beli barang-barang souvenir lah gitu-gitu itu gak termasuk ya. Itu biaya pribadi lah gitu lah. Jadi misalnya kalau satu hari Rp800 NT, 7 hari Rp5.600 NT. 5.600 NT dikali 5 itu sekitar Rp2.800.000 untuk satu orang. Nah itu udah makan sampe puas ya. Itu Rp800 NT, transport MRT, bus itu kayaknya juga pasti cukup. Tapi belum termasuk kalau teman-teman mau masuk kayak tiket museum atau gitu-gitu aku gak bisa prediksiin karena aku gak tau juga teman-teman mau kemana gitu kan. Cuman kalau dikira-kira Rp5.600 NT untuk satu minggu itu sudah cukup untuk makan dan transport. Transport di Taipei atau dimanapun tuh sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kayak naik sekali Rp20-25 NT jadi sampai Rp10.000an. Gak mahal. Ya lumayan gitu kan. Nah lalu kalau teman-teman naik taksi beda lagi ya. Kalau ini aku hitungnya yang kita merakyat. Naik bus, naik MRT. Ya menurut aku ini pengalaman yang menarik juga kalau teman-teman liburan keluar negeri. Jadi cobain transportasi umumnya. Jadi teman-teman bisa bedain lah bedanya di kampung halaman dan di luar negeri gitu. Jadi sekitar Rp2.800.000 itu udah semuanya ya. Jadi tadi yang gila kita hitung adalah tiket PP, hotel, lalu makan dan transport. Itu kurang lebih sudah oke lah ya untuk dikira-kira. Kalau tadi kita hitung tiket itu kan Rp6.600.000 lah. Gak usah di ini-iniin ya. Gak usah di embel-embel belakangnya itu. Lalu hotelnya itu tadi satu orang Rp2.250.000. Lalu sama makan dan transport itu Rp2.800.000. Jadi satu orang itu sekitar Rp11.650.000 itu sudah include semuanya. Dan hotelnya bagus ya. Yang tadi aku cari itu semuanya hotelnya bagus. Teman-teman juga bisa jadiin referensi. Teman-teman juga bisa cari yang lain di Booking.com, di Agoda, Travelerka. Pokoknya yang di tempat-tempat cari Expedia gitu-gitu. Jadi itu semua sama aja. Jadi total teman-teman kalau misalnya mau ke Taiwan 24 Maret sampai 31 Maret 2021. Teman-teman harus mengeluarkan Rp11.650.000 untuk tiket, hotel, makan, dan transport. Belum termasuk visa dan belum termasuk kalau beli-beli barang lainnya. Termasuk juga tiket museum. Mungkin dari yang Rp5.600.000, yang Rp2.800.000 itu bisa jadi termasuk kalau teman-teman makannya gak boros. Terus bisa jadi. Cuman kan kita gak tau ya kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Dan orang-orang yang liburan ke Taiwan pun ada yang suka belanja, ada yang suka enggak, ada yang suka makan, ada yang gak suka makan. Jadi beda-beda tergantung teman-teman sendiri lagi gitu. Jadi yang bisa aku sekarang kesimpulin adalah kurang lebih satu orang itu Rp11.650.000 untuk tiket, pesawat, hotel, makan, dan transport gitu. Mungkin disini mahalnya itu di tiket pesawat kali ya. Kalau misalnya teman-teman dapet yang budget airlines, mungkin bisa jadi kurang Rp2-33.000 dari total yang sekarang. Jadi mungkin kira-kira Rp8.000.000 atau Rp9.000.000 itu sudah bisa liburan ke Taiwan selama satu minggu. Tapi kita semua berdoa biar kita COVID-19 cepat-cepat kelar, biar kita bisa traveling lagi dengan bebas. Gak usah PCR, gak usah swap-swap tes kayak gitu lagi. Dan bikin visa juga jadi lancar. Karena sekarang di Taiwan belum buka visa untuk turis yang kita gak tau untuk kedepannya. Soalnya pembatasan traveling, jadi sekarang pemerintah Taiwan itu mengharuskan siapapun yang tiba di Taiwan itu harus menyertakan tes PCR sama swap tes negatif di dalam kurang waktu tiga hari prior to flight gitu kan. Nah, jadi kebijakan ini itu sampai Februari 2021. Jadi ya siapapun Maret sudah lebih baik dan turis sudah boleh datang ke Taiwan. Kita berdoa saja. Oke teman-teman, sampai disini dulu videonya. Stay healthy, tetap sehat dimana pun teman-teman berada. Lalu jangan lupa juga di-like, di-share ke teman-teman yang lain, di-comment, dan subscribe YouTube channel aku. Thank you teman-teman semua. Bye-bye. Bye-bye.